Materi subtes bahasa Inggris kira-kira beda gak sih dari UTBK 2022 dan tahun-tahun sebelumnya? Terus gimana ya cara kita buat mempersiapkan UTBK 2023? Penasaran? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung. Karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp25.000, kalian sudah dapet ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk dokter sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel. Kali ini seperti yang tadi kakak sampaikan di awal, kita bakal bahas kira-kira ada gak sih perbedaan materi untuk bahasa Inggris di UTBK 2022 kemarin dan juga tahun sebelumnya nih. Nah pasti teman-teman banyak banget nih ya yang kepo ya, kak kalau misalkan belajar UTBK nih ada gak sih soal-soal yang mirip? Nah ini nih sama kayak salah satu sahabat GEP yang juga udah mulai nanyain, kak aku udah mau belajar untuk UTBK 2023? Kira-kira nih setiap tahun soalnya sama gak sih? Mirip gak sih? Terus ada gak soal-soal yang keluar dari tahun kemarin? Nah ini sebenarnya untuk secara keseluruhan ya teman-teman ya, yang namanya ujian tulis itu gak mungkin 100% sama ya dong. Karena kan kalau sama ya gampang banget gitu ya, apalagi kalau tingkat kesulitan untuk soal UTBK itu tinggi banget. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang materinya yang keluar di setiap tahun itu pasti berbeda. Kalau kita ngomongin tipe soal itu kemungkinan sama ya, tipe soalnya misalnya kayak babnya deh, bab yang keluarnya ini bab A. Nah pasti setiap tahun juga ada nih bab A, cuman kayak pertanyaan soalnya itu kan pasti dibedain dong ya kan. Nah untuk bahasa Inggris sendiri ini lumayan banget juga nih perbedaannya. Karena selain dari materi, sebelum kita bahas materi ya, dia juga punya beberapa perbedaan dari segi teknis pengerjaan soalnya. Karena buat teman-teman yang udah mulai cari tahu nih UTBK ya, bahasa Inggris ini sistemnya baru lagi di tahun 2022 kemarin. Nah seperti apa sistemnya? Langsung aja kita bahas. Ini dari pertama ada tentang perbedaan teknis pengerjaan soal. Jadi ada dua nih perbedaan mendasar untuk subtes bahasa Inggris ya. Yang pertama pemisahan subtes bahasa Inggris dari TPS. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan cari tahu tentang UTBK ya, terus kita cari tahu deh subtesnya ada berapa sih. Di UTBK 2021 tuh subtesnya cuman ada dua. Nih ya, cuman ada TPS atau tes potensi sekolastik sama TKA atau tes kemampuan akademik. Nah untuk di TPSnya itu ada lagi kan subtesnya di dalamnya ya, ada PU, PK, PBM, dan TPU. PU itu penelaran umum ya, biasanya isinya logika-logika, terus PK yang kuantitatif ya, matematika dasar, ada PBM yang bacaan dan menulis, ada PPU juga untuk pengetahuan dan pemahaman umum. Nah di dalam PPU-nya ini, kan ini bentuknya bacaan dan juga paragraf ya, itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya itu ada di dalam PPU. Otomatis kalau misalkan dia ada di dalam PPU berarti dia satu kesatuan dong sama TPS. Nah di UTBK 2022 kemarin, dari LTMPT membuat aturan baru. Jadi untuk UTBK itu, bahasa Inggrisnya bener-bener dipisahin dari TPS ya. Jadi nanti di nilai akhirnya kan kalau misalkan cuma dua subtes, berarti nanti kalau kita ngitung rata-rata nilainya kan cuma ada dua dong ya. Nilai TPS sama TKA, terus kita rata-ratain gitu kan. Tapi karena ini dipisah nih bahasa Inggris penilaiannya, jadinya nanti ada tiga. Di akhirnya ada TPS, ada bahasa Inggris ya, dan juga ada TKA gitu. Jadi ada tiga untuk pembagian rata-rata skornya ya. Otomatis kalau misalkan dipisah, bobot nilai dari bahasa Inggris juga akan semakin besar. Ya kalau misalkan kemarin mungkin tahun 2021 gitu ya lulusannya, nih nilai bahasa Inggrisnya ini agak kecil nih, aku nggak bisa bahasa Inggris. Tapi masih bisa kebantu dari bahasa Indonesia yang lain dong. Dan rata-ratanya dihitung secara keseluruhan di TPS. Tapi karena ini dipisah, kalau bahasa Inggrisnya kecil, langsung rata-ratanya bisa anjrok. Makanya penting banget untuk mulai belajar bahasa Inggris lebih serius lagi di UTBK nanti ya, terutama 2023 ya. Nah itu untuk perbedaan teknis yang pertama. Sekarang kita lihat teknis yang kedua, karena dia ada perbedaan tadi ya pemisahan dari TPS, jumlah soalnya juga bertambah teman-teman ya. Sebenarnya sih penambahan jumlah soal nggak cuma untuk subtes bahasa Inggris aja, tapi juga untuk keseluruhan. Itu ditambah ya di tahun 2022. Itu juga cukup mengagetkan ya, karena itu tiba-tiba banget. Kayak nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba di hari H dikasih tahu soalnya itu 20 soal semua, setiap subtes. Nah jadi ini di 2021 bahasa Inggris itu sekitar 15 soal. Kalau untuk subtes yang lain ada yang 15, ada yang sampai 17 soal gitu ya. Nah di 2022 bahasa Inggris ditambah 5 kan, jadinya totalnya 20 soal. Nah untuk waktu pengejaan soalnya sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 105 menit. Tapi 105 menit ini bukan cuma untuk bahasa Inggris doang, 105 menit ini untuk TPS dan bahasa Inggris. Jadi dibarengin waktunya nih ya teman-teman ya. Alokasi waktunya untuk bahasa Inggris sendiri ya, 20 soal itu sekitar 15 menitan. Nah kalau tahun kemarin kan 15 menit, 15 soal. Jadi sekitar 1 menitan ya satu soalnya. Nah kalau di 2022 karena soalnya itu jadi 20 dan waktunya itu tetap sama 15 menit, berarti kalau kita bagi satu soalnya cuma bisa dikerjain 0,75 detik aja. Ini kebiasaan nggak sih? Ini kayaknya bacaan aja belum sempet ya. 0,75 detik tuh berarti kalian tuh harus punya strategi nih dalam menjawab soal bahasa Inggris. Jadi harus punya cara cepetnya lah gitu ya. Kayak nggak harus nih kita baca semua bacaan secara keseluruhan, tapi cukup poin-poin pentingnya aja terus kita bisa langsung isi ya. Dan kalau misalkan nggak keburu ya mungkin akhir-akhirnya nembak. Nggak ya? Jadi ini 0,75 detik ini memang harus teman-teman akumulasikan dengan baik untuk mengerjakan soal terutama bahasa Inggris. Oke, anyway kalau misalkan kita ngomongin tentang materi ini, sebenarnya aku pengen langsung ngasih tau nih ke sahabat GEP gitu ya, ada beberapa materi yang ada dikeluar di 2021, tapi nanti di 2022-nya nggak keluar. Tapi ada juga yang kebalikannya, di 2021 nggak keluar, di 2022-nya keluar. Jadi kemungkinan di tahun 2023, ya ini bisa jadi keluar juga materi soalnya ya. Nah ini ada 4 materi atau 4 tipe soal lah ya. Nah kita akan lihat tipe soal yang pertama. Ini ada perbedaan di tipe soal untuk jumbled sentence. Jadi ini tuh ngomongin tentang kalimat acak yang nanti kita disuruh untuk menyusun ya, di order gitu ya, diurut dari yang paling pertama kalimatnya sampai kalimat terakhir. Supaya bisa jadi satu paragraf yang utuh. Nah kayak ini contohnya ini di UTBK 2021 soalnya ya, ini kita dikasih nih kan, beberapa kalimat ada, 5 kalimat ya. Jadi here are the jumbled sentence, terus kita suruh please reorder the following sentence gitu kan. Dan disini disuruh cari best order-nya. Jadi kalau misalkan tipe soal seperti ini, sebenarnya caranya gampang aja teman-teman ya. Kita harus cari kata kuncinya dulu. Kan kalau misalkan kita mau nyusun paragraf, berarti kita harus tahu yang paling gampang adalah kalimat pertama dan kalimat terakhir. Sahabat GB coba lihat deh disini, di opsi jawaban aja dulu. Kalau misalkan ngurutin itu kita fokusnya ke opsi jawaban dulu ya. Ini semuanya diawali dari opsi A. Ya nggak sih? Berarti udah otomatis kalimat yang A ini kalimat pertama. A sport, nah ini boleh kita baca ya. A sport is an aspect of human life that is of paramount importance. Jadi katanya sport atau olahraga itu adalah salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang punya kepentingan sangat besar, punya manfaat sangat besar lah gitu ya. Berarti ini ngomongin topiknya pasti tentang sport. Iya dong? Oke, sekarang kita harus cari tahu kalimat terakhir gitu kan. Karena tadi kita cuma punya 0,75 detik ya. Kalimat terakhir disini ada kata kuncinya teman-teman. Yaitu ada therefore. Nah therefore ini adalah salah satu kata hubung atau kalau di bahasa Indonesia kita sering dengar konjungsi ya. Sama aja sebenarnya. Konjungsi ini therefore artinya adalah oleh karena itu. Ini artinya oleh karena itu. Kalau oleh karena itu biasanya adanya dimana sih teman-teman? Adanya pasti di akhir dong. Ya kan? Nah sahabat GBA pasti udah tahu lah ya kalau di bahasa Indonesia oleh karena itu tuh untuk kesimpulan di akhir. Jadi otomatis yang ada thereforenya ini adalah kalimat yang paling akhir. Therefore it must be made mandatory in school. Nah ini artinya oleh karena itu olahraga itu harus dibuat mata pelajaran yang wajib dilakukan lah di sekolah gitu ya. Berarti depannya A, belakangnya E kalimatnya. Yang mana yang bisa kita pilih yaudah? Yang D. Karena depannya A, belakangnya E. Ya kan? Yang lainnya ini enggak. Ini C, ini B, ini C juga, ini D. Oke? Jadi yang bener cuma D. Jadi lebih cepat kan? Kita enggak usah nih baca B, C, D enggak usah lagi. Ya karena ini udah otomatis order yang bener cuma satu. Begitu ya? Nah soal ini di 2021 keluar tapi 2022nya enggak keluar. Mungkin nanti di 2023 bisa jadi keluar lagi. Oke? Bisa ya teman-teman ya? Gampang dong. Nah selanjutnya nih kita ke tipe soal yang kedua. Selain jumbo sentence, ada tipe soal untuk references atau rujukan ya. Ya kalau references tuh kayak kalimat ini merujuk atau kata ini merujuk kemana gitu. Ya jadi rujukan. Pokoknya kalau reading comprehension, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia tuh sebenarnya sama ya. Untuk struktur soalnya tuh sama. Ada rujukan, terus tadi ada kalimat acak, ada nanti juga kalau misalkan di bahasa Indonesia kan SPOK. Kalau disini ya grammar lah gitu ya. Nah ini untuk reference biasanya nanti ada satu paragraf kayak gini. Oke? Terus ini ada yang di bold nih. It. Nah ini keluar di UTBK 2022 tapi tahun sebelumnya sempat enggak ada. Ya kemungkinan 2023 bisa jadi keluar lagi ya. Soalnya seperti ini nih. The word it, ya kata it in the last sentence di kalimat terakhir of paragraph 4, paragraph 4, reverse to apa? Jadi kata kuncinya reverse, merujuk kemana? Ya udah ini kan tadi kita udah liat ya. Kata it di paragraf 4 kalimat terakhir. Ini kan? Nah sekarang kalau misalkan kita cuma punya 0,75 detik gimana caranya biar menerjain soal ini? Ya kan? Teman-teman enggak usah baca secara keseluruhan. Kita liat ini ada di kalimat mana? Kalimat terakhir ya. Berarti dari sini dong awalnya ya. Emang kalau bahasa Inggris mau enggak mau kita harus bisa untuk mentranslate beberapa kata lah ya. Kalau misalkan enggak bisa translate semua, seenggaknya dalam satu kalimat ini ada gitu kata-kata yang teman-teman tahu. The rise in the use of technology and cryptocurrency payments which are used to operate outside the regular financial system drives it. Jadi ini ngomongin tentang rise itu peningkatan ya. Meningkatnya, meningkatnya pemanfaatan atau penggunaan teknologi dan juga mata uang ya. Mata uang kripto gitu ya. Pembayaran mata uang kripto which are used yang digunakan to operate outside the regular financial system. Yang digunakan untuk operasi ya mas. Operasi ini mungkin kayak pelaksanaannya gitu ya. Diluar dari sistem keuangan yang biasa. Drives it. Jadi ini dari the sampai sini nih sampai sebelum drive. Itu adalah subjek teman-teman kalau misalkan di bahasa Indonesia ya. Subjeknya. Drives itu adalah verb. Jadi ini kayak predikat. Terus ada it. Berarti it disini objek dong. Kita harus tahu kan drive itu artinya apa? Drive itu artinya kayak mendorong. Drive itu mendorong. It itu hal tersebut. Jadi si peningkatan teknologi ini mendorong hal tersebut untuk terjadi. Nah hal tersebut ini apa gitu kan? Yang ditanya si itnya ya. Apa nih yang didorong gitu? Untuk mencari tahu kata rucukan biasanya kita lihat ke kalimat sebelumnya. Satu kalimat sebelumnya aja ya. Berarti kalau dari sini gak usah dari awal kita lihat. Tapi cukup mundur satu kalimat berarti dari sini. Nah aku ini ya. Dari the drug traffickers are operating at pre-pandemic levels once again. Jadi ini dia ngomongin apa? Subjeknya dia ngomongin drug trafficker ya. Drug trafficker itu pengedar obat gitu ya. Operating at pre-pandemic. Jadi dia itu beroperasi. Mereka ya. Ini orang ya berarti ya. Mereka beroperasi dalam tingkat pre-pandemic. Sekali lagi. Jadi para pengedar obat ini dia beroperasi lah gitu ya. Nah peningkatan teknologi tadi mendorong hal tersebut. Berarti hal tersebut yang lagi diomongin adalah hal yang dilakukan oleh si drug traffickersnya. Otomatis ini nih. Subjek yang ada di sini. Kan berarti yang diomongin. Otomatis kita bisa tahu jawabannya yang ada hubungannya sama drug trafficker. Berarti jawabannya yang A. Drug traffickers operation. Atau operasi pengedaran obat. Tuh ya. Atau operasi para pengedar obat tersebut. Tuh ya. Yang lainnya gak ada hubungannya ya. Ini ada recovery. Enggak. Terus lockdown juga. Bukan. Bukan rise teknologinya. Ya. Karena tadi itu kan di kalimat yang sama ya. Jadi bukan ngomongin itu. Dan bukan juga ngomongin tentang financial systemnya. Oke. Nah itu untuk tipe soal yang kedua. Jadi nanti kemungkinan references seperti ini. Enggak selalu it. Bisa jadi kalau it ini kan kata ganti sesuatu ya. Bukan orang ya. Bisa juga nanti yang ditanyainya. They, them, atau he, she gitu ya. Atau. Ya pokoknya kata ganti-kata ganti yang lain lah ya. Ada kemungkinan seperti itu. Oke. Bisa ya. Itu untuk soal references. Oke. Selanjutnya. Nah ini kita masuk ke yang lebih kompleks tentang bacaannya. Yaitu author's attitude. Jadi tipe soal ini adalah ngomongin. Gimana sih respon atau sikap penulis. Dalam topik yang dia bahas di bacaannya. Kalau secara umum. Sebelum kita ke soal ya. Author's attitude ini biar lebih gampang. Teman-teman bagi aja jadi tiga. Sikap seseorang itu kan pasti ada yang positif. Ya kan. Pasti ada yang negatif. Pasti ada yang netral. Sama kok disini. Kalau positif itu berarti bacaannya sangat didukung oleh penulis. Penulisnya ini semangat banget. Terus kayak. Pokoknya suka lah sama topik tersebut. Tapi kalau negatif ya berarti dia gak setuju dengan topiknya. Atau dia punya perasaan yang takut. Marah dan lain sebagainya. Kalau netral berarti dia lebih objektif, realistis, sesuai dengan data dan fakta. Gitu ya. Nah untuk menjawab soal ini. Ini tipe soalnya dari UTBK 2022. Dia keluar di 2022. Tapi tahun sebelumnya jarang juga keluarnya gitu ya. Nanti di 2023 kemungkinan bisa jadi keluar. Nah soalnya kayak gini. The author's attitude regarding cannabis is titik-titik. Jadi sikap penulis terhadap cannabis. Cannabis itu ganja ya. Jadi ini teksnya berarti ngomongin tentang ganja atau obat-obat terlarang kan. Masih nyambung sama yang drug trafficker tadi sebenarnya. Nah sikap si penulis terhadap ganja itu kayak gimana sih? Ini sebelum kita ke teks. Jangan dulu dibaca teksnya. Kita lihat dulu. Ada opsi supporting, natural, loving, thankful, sama patronizing. Kita bagi. Kita artiin dulu apa istilahnya. Terus kita bagi. Ini sikapnya positif, negatif, atau netral. Yang paling gampang kan opsi B ya. Netral. Netral udah pasti netral dong ya. Berarti ini objektif nih kalau yang B ya. Terus kita lihat ada supporting. Supporting itu artinya mendukung. Kita ke mana ya? Ke bawah aja disini ya. Mendukung. Berarti ini positif dong. Ya kan? Yang netral ini ya netral ya. Kita gak usah kasih tanda netral. Loving. Loving itu artinya ya menyukai, menyayangi gitu ya. Berarti ini positif juga. Terus thankful. Thankful itu seperti bersyukur lah ya. Berterima kasih. Berarti ini juga positif. Ya berterima kasih. Ini positif. Patronizing itu artinya menggurui. Menggurui. Berarti kalau menggurui lebih ke negatif sih ya. Karena kan kalau menggurui itu gak semua orang suka kan ya bahasa menggurui. Jadi itu negatif ya. Nah jadi disini ada yang positif. Tiga option. Ada yang negatif satu. Dan ada yang netral. Udah kan? Sekarang kita langsung lihat ke bacaan yang dimaksud. Nah. Bacaan itu panjang banget. Gimana cara kita biar tahu nih sikapnya seperti apa? Teman-teman cari kalimat utama setiap paragraf. Ya. Kalimat utama setiap paragraf itu biasanya ada di kalimat pertama. Jadi gak usah dicari-cari lagi yang lain gitu ya. Nah disini udah ada semua kalimat utama dari 4 paragraf. Nah sekarang ini udah sebenernya ini udah aku ambil gitu ya kalimat utamanya ya sahabat GP ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada paragraf fullnya kalian ambil aja kalimat utamanya biasanya di awal. Ya di awal paragraf. Ini boleh kita lihat ya. Ini beberapa kalimatnya seperti yang tadi kita udah bahas. Harus bisa sedikit demi sedikit mentranslate. According to UNODC's World Drug Report. Jadi ini berdasarkan laporan ya. Laporan obat-obatan di dunia gitu ya dari lembaga ini tahun 2021. Cannabis potensi has quadruped in some parts of the world over the last two decades. Kalau misalkan teman-teman lihat disini sebenarnya ini gak perlu nih kita transfer semuanya. Kenapa? Karena teman-teman disini lihat ada kata report 2021. Ini kalau kita bahas ini berdasarkan fakta atau data enggak? Berdasarkan fakta dan data ya. Karena dia udah ada ininya tahun 2021 laporannya secara dunia gitu kan. Artinya kalimat utama yang ini sangat-sangat objektif. Ini tuh objektif banget ya. Sekarang kita lihat kalimat kedua. Lower perception of drug use risk has been linked to higher rates of drug. Ini lihat deh ini ada kutip dua. Kalau kutip dua di bahasa, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia artinya sama. Itu menunjukkan kalimat langsung yang diutarakan sama seseorang. Kalau kalimat langsung diutarakan oleh seseorang, ini kan executive directornya ya. Berarti ini juga objektif. Kan ini bukan sikap dari penulisnya dong. Ya gak sih? Ini kan kata orang. Emang udah bener-bener dari orangnya gitu. Terus kalimat utama paragraf tiga. COVID-19 crisis has pushed more than 100 million people. Ini ada kata-kata 100 juta orang ya. Mengalami kemiskinan yang ekstrim karena COVID. Objektif atau enggak? Objektif. Karena COVID itu bener-bener terjadi. Dan ini udah ada angka 100. Berarti ini udah bener-bener realistis banget. Ya bukan katanya lagi. Tapi emang udah ada datanya. Terus kalimat yang keempat, paragraf empat nih. In parallel, the report. Ada lagi kata report. Report itu udah pasti namanya laporan. Nah kalau laporan itu berarti udah ada datanya teman-teman. Ya bukan berdasarkan feeling si penulisnya atau berdasarkan sikap penulisnya secara subjektif gitu ya. Jadi yang ini juga bisa kita bilang objektif. Karena semua paragraf ini sifatnya objektif, otomatis pasti sikapnya natural. Nah jadi kalau misalnya kita lihat disini, yaudah jawabannya yang B. Natural ya. Karena enggak menunjukkan kata-kata yang support, yang loving. Kalau yang positif ini biasanya kata-katanya kayak I'm sure. Terus I love it, I like it, it was so good. Kayak gitu loh. Ada kata-kata yang positif. Tapi kalau negatif biasanya I disagree gitu ya. Aku enggak setuju. Terus kayak this is so extreme. Kayak ini jelek banget untuk kesehatan kita. Kayak gitu-gitu. Tapi di sana tadi enggak ada kalimat seperti itu. Ya semuanya itu berdasarkan data. Jadi yaudah aja di jawabannya natural gitu ya. Oke itu untuk author's attitude ya. Selanjutnya yang terakhir, ini untuk text identification. Bentuknya sebenarnya banyak macemnya untuk identifikasi text ya. Cuma disini soalnya adalah this passage can be generally found in... Kalau ini berarti ngomongin tentang di mana sih biasanya text ini ditemukan. Jadi tentang penempatan textnya. Ini keluar di UTBK 2022 ya. Karena textnya sama nih kayak yang tadi ya. Tapi di 2021 ini juga jarang keluar ya. Nah kalau teman-teman lihat disini kalimat utamanya masih sama kayak tadi. Kita disuruh lihat di mana sih biasanya ini textnya keluar. Untuk strateginya sama aja. Kita harus tahu dulu kalimat utamanya. Tadi kan ini ya sama ya. Jadi kita enggak perlu nih bahas lagi kalimat utamanya ya. Karena tadi kita udah tahu ini ngomongin tentang obat-obatan. Terlarang oke. Kalau kita ditanya di mana sih biasanya ini ditemukan. Pertama tadi sikap penulis disini kan bener-bener natural ya. Berarti ini sangat objektif dong untuk tulisannya. Kalau tulisan-tulisannya objektif kita bisa bagi jadi dua. Kemungkinan besar ini harus dipublish ke masyarakat. Ya kan? Karena sifatnya yang sangat objektif. Objektif ini bisa jadi dia ilmiah. Tapi bisa juga enggak. Teman-teman coba lihat disini ya. Ini ada popular magazine, ada jurnal, ada proceedings, ada reference work, sama newspaper report. Ini kemungkinan besar bukan ada di jurnal ataupun di proceeding. Kalau proceeding ini kayak hasil seminar teman-teman. Kalau hasil seminar kan harusnya ada dari dosen-dosen gitu kan. Hasil-hasil penelitian ya kan. Kalau ini kan bukan. Ini tuh lebih ke lihat deh. Ini kita mau wawancarain orang ya kan. Dari kalimat langsung seseorang. Terus juga kita menunjukkan beberapa data dari hasil yang didapatkan oleh lembaga lain atau orang lain. Artinya ini enggak cocok banget untuk hasil seminar. Karena kalau seminar itu harus benar-benar dari dosen ya. Ilmiah banget lah. Jurnal juga sama. Dan ini juga bukan reference work. Reference itu lebih ke kayak daftar pustaka sih sebenarnya ya. Kayak rujukannya gitu loh. Kalau ini bukan. Ya ini bukan daftar pustaka. Pasti teman-teman pernah lihat daftar pustaka tuh kayak isinya teori-teori gitu. Ini kan bukan teori ya. Terus nah ini ada dua jadinya. Tinggal magazine sama newspaper report. Apa bedanya magazine sama newspaper? Newspaper itu kan koran ya. Koran. Jadi laporan koran. Kalau misalkan popular magazine berarti majalah yang populer. Sebenarnya bedanya adalah. Kalau newspaper. Biasanya dia tuh harus faktual dan aktual. Aktualnya sih sebenarnya kita lihat disini ya. Kalau berita kan berita hari ini ya. Kita masukin di koran hari ini gitu kan. Kalau yang udah lama kan gak akan relate gitu ya. Kalau kita lihat disini. Ini kan ada ngomongin data 2021 ya kan. Terus apalagi dia ngeliat hasil dari covid ini ada 100 juta orang yang mengalami kemiskinan. Berarti kan ini bukan data yang aktual banget saat itu. Jadi kurang nyambung kalau kita pilih newspaper. Berarti yang paling cocok ya yang popular magazine. Kenapa kita masukin ke majalah? Majalah itu bukan kayak mungkin majalah kecantikan kayak gitu. Gak selalu seperti itu ya. Majalah adalah salah satu wadah yang isinya ngomongin tentang isu yang lagi populer. Gitu aja. Isu. Jadi isu yang bener-bener dicari sama orang. Covid disini dan obat-obatan terlarang ini. Merupakan isu yang sangat populer. Kenapa? Karena dia dari 2021 nih datanya. Terus dia ngeliat covid-covid kan hampir terjadi di semua belahan dunia. Jadi ini adalah isu populer. Jadi cocok dimasukin di popular magazine. Oke jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Nah ini kalau misalkan tadi kita bahas ada 4 tipe ya. Jadi yang beda ada text identification. Tadi juga ada author's attitude. Ada juga reference. Dan ada jambut sentence. Jadi kalau misalkan kita rangkum nih teman-teman ya. Kita buat tabelnya seperti ini. Jadi di bahasa inggris UTBK 2021 subtes inggrisnya masih gabung. Nilainya di TPS tapi 2022 udah terpisah. Jumlah soalnya juga beda. Dan beberapa tipe soal juga ada yang beda. Nah ini mungkin bisa jadi acuan teman-teman untuk belajar persiapan UTBK 2023 untuk subtes bahasa inggris. Jadi semoga nih video kali ini teman-teman lebih terbuka lagi wawasannya. Strateginya mulai disusun ya dari sekarang ya. Jadi gak ada lagi nanti yang kok ini soalnya ternyata gak keluar sih. Aku perlu belajar atau enggak gitu kan. Nah itu bisa teman-teman kilah dan pilih dari tabel yang udah kita bahas di video kali ini. Oke. So itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa mempercepat kesiapan kalian juga. Karena kan ini udah beberapa bulan lagi menuju UTBK. Jadi jangan ngikutin deadline sampai menuju hari H. Nanti kalian agak nyesel. Jadi dari sekarang aja mulai dipersiapkan. Oke. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. And see you on the next video. Doaah.